Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi bersama aku Cindy Jihan Nah jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian Gimana cara mencerahkan kulit secara alami Dan ini tuh bener-bener bagus banget Dan bahan-bahannya juga gampang ditemui Dan murah meriah juga Nah sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihan underscore So disini aku bakalan langsung aja Ngasih tau untuk bahan-bahannya Jadi untuk bahan yang pertama Yang kita butuhin adalah kopi hitam bubuk Yang dia tuh gak ada gulanya Dan disini aku menggunakan merek top Jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku Kalian bisa gunain merek kopi kapal api Nescafe itu juga ada guys Yang gak ada gulanya Nah terus untuk bahan yang kedua Yang kita butuhin adalah aloe vera Dan disini aku menggunakan merek Herboris Nah jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku Kalian bisa gunain merek lain itu juga gak apa-apa Natu Republik, Citra, Wardah itu juga ada guys Nah sekarang aku bakalan langsung aja Ngasih tau gimana cara bikinnya Yang pertama kita siapin dulu mangkok sama sendok ya Untuk nakar Disini aku langsung aja masukin Takarannya itu satu sendok makan guys Nah seperti ini aku masukin di mangkok Terus habis itu untuk aloe veranya sendiri Aku juga masukin satu sendok makan Nah jadi untuk takarannya itu pokoknya sampai dia tuh berbentuk pasta gitu ya guys Nah disini kita ambil Dan langsung aja kita masukin ke dalam mangkok tadi Dan kita aduk secara merata Kayak gini Nah jadi sambil nunggu kedua bahan ini tercampur dengan rata Kalian bisa sambil like video aku dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Nah jadi pokoknya bentuknya tuh sampai dia tuh berbentuk pasta kayak gini guys Kayak gitu Ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit Dan ini bahan-bahannya juga murah meriah dan gampang banget ditemuin Jadi kalau misalkan di wajah itu masih sisa Kalian bisa aplikasikan di tangan atau kaki juga ya guys Jadi biar gak mubasir gitu ya guys Nah jadi kalau udah tercampur dengan rata Disini langsung aja kita aplikasikan Dan aku mengaplikasikannya suka pakai kayak spatula gitu guys Kayak gini Nah jadi nanti kalau misalkan masih sisa banyak Kalian bisa taruh di tangan atau kaki Nah jadi kayak gini Untuk pengaplikasiannya Kalau udah diaplikasikan secara merata Kalian tinggal tunggu sampai kering Kira-kira 10-15 menitan Dan aku bakalan balik lagi setelah dia udah aku bilas aja ya Jadi biar cepet Jadi tonton terus videonya Nah jadi disini udah aku bilas Dan hasilnya bener-bener cerah banget Dan fresh banget Terus ini wajahku lembab banget Ini bener-bener ya Tadi tuh wajahku yang lumayan agak kusam Dan sekarang bener-bener cerah banget Aku suka banget sama hasilnya Nah jadi ini kalian bisa gunain rutin Seminggu 3 kali aja itu udah cukup guys Nah terus untuk penggunaannya sendiri Biasanya tuh aku gunain sebelum mandi Dan ini hasilnya Aku suka banget sih Ini cerah banget wajahku Bener-bener yang bekas jelotaku Dia memudar gitu Nah ini aman digunakan usia berapapun Mulai dari anak-anak sampai tua Dan untuk hasilnya sendiri kayak gini Aku suka banget sama hasilnya ya guys Dan untuk bahan-bahannya sendiri juga murah meriah semuanya Jadi kalian bisa cobain ya Nah untuk bahan-bahannya kalian bisa cari di toko kosmetik Untuk aloe vera tuh ada Terus untuk kopinya kalian bisa cari di warung-warung Atau mal-mal Indomaret tuh juga ada guys Dan untuk hasilnya bener-bener secerah itu Aku suka banget sama hasilnya Terus ya kalau misalkan kalian perawatan kayak gini Kalian tuh jangan lupa kalau misalkan keluar rumah Kalian tuh gunain sunscreen Biar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari Ataupun kalau misalkan kalian keluar rumah Tangan kalian itu juga harus terlindungi Kalian gunain jaket sampai sini Terus kalian gunain sarung tangan kayak gitu guys Jadi biar kulit kalian itu terlindungi ya Kalian harus pinter-pinter merawat diri Dan melindungi kulit kalian guys Biar hasilnya tuh bener-bener cerah dan permanen Nah untuk satu kali pemakaian aja Dia tuh langsung secerah ini Apalagi kalau kita gunainya tuh bener-bener rutin Nanti lama-kelamaan lebih cerah lagi Lebih cerah lagi Lebih cerah lagi Kayak gitu guys Nah untuk hasilnya sendiri seperti ini Nah seperti itu aja videonya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Di media sosial yang kalian punya Bahasa melakuk Dadah Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.